salam rayu buat semuanya di sini saya ingin berbagi kembali kepada teman-teman tentang pengetahuan, keilmuan agar kita yang tidak tahu menjadi tahu dan saling berbagi satu dengan yang lainnya di sini saya khususkan untuk teman-teman yang suka bersikir yang suka melakukan zikir malam atau sholat malam tentunya yang memiliki keyakinan agama islam saya mau berbagi zikir paling ampuh paling mujarab di saat panjenengan mengalami keterburukan hidup ataupun menginginkan hajat-hajat jenengan dikabulkan secara cepat virid ini dilakukan mulai setengah dua belas malam sampai selesai usahakan sebelum melakukan zikir mandi malam mandi besar dulu habis itu sholat malam dan lanjutkan dengan zikir ini apa bacaannya bacaannya adalah surat al-fatihah sebanyak 1021 kali apapun hajat jenengan akan tercapai bila panjenengan memang benar-benar dengan ketulusan niat tekat yang tinggi apapun yang sampah inginkan nanti akan dikabulkan bukan hanya hajat tapi mungkin di saat segala usaha panjenengan sedang bermasalah atau sampai memiliki hajat yang besar bisa bukan untuk diri sendiri untuk anak untuk keluarga untuk orang lain untuk menyembuhkan orang untuk meruat orang untuk membersihkan rumah usaha dagangan bisa yaitu surat al-fatihah 1021 kali silahkan dicoba karena saya sudah membuktikan sendiri keampuannya dulu di saat ibu saya mengalami sakit setruk selama 10 tahun lebih dan saya melakukan itu 7 malam berturut-turut saya tujukan kepada ibu saya dan sekarang sudah normal sudah bisa jalan kembali jadi saya sudah membuktikan sendiri keampuhannya monggo kalau panjenengan mau membuktikan juga silahkan buat teman-teman yang memiliki keyakinan beragama islam dan memiliki niat tujuan dalam hidupnya yang belum kesampaian ataupun sedang mengalami keterburukan hidup silahkan bisa dicoba dipraktekkan dan nanti sampan sendiri yang akan membuktikan hasilnya disini saya hanya berbagi pengalaman saya apa yang sudah pernah saya lakukan saya sampaikan disini apabila tidak sesuai dengan tafsir ataupun apa yang sampan lakukan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya tidak ada tujuan saya ingin dibilang orang pinter atau orang apakah tidak saya tujuannya hanya ingin berbagi siapa tahu bisa menjadi solusi buat teman-teman semuanya di saat teman-teman semua mengalami masalah dalam hidupnya dari saya terima kasih ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya salam rayu 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 sakung untuk hati selamat menikmati selamat menikmati